Jifan bangun, waktunya berangkat. Sudah waktunya? Ayah! Hah? Udah pada siap semua? Udah deh, yuk sekarang kita berangkat. Dede mandi dulu, pake yang udah ayah packing, langsung kita berangkat ke hotelnya. Iya ya! Udah siap? Siap ya! Eh, tunggu ya. Temudi sama Mimi di mana ya? Mimi sama Temudi udah di roomnya, jadi begitu kita sampe ke hotelnya, gak perlu check-in lagi. Oh gitu ya? Ayo kita berangkat ya? Ayo ya, ayo ya. Ayo! Dede! Wah, Mimi makan apa nih? Kayaknya enak deh. Ini deh, makan creepy. Nih, kamar Asep di mana? Di sebelah. Sep, sekarang beresin dulu koper-kopernya. Oke ya. Ingat ya, jangan sampe ada yang ketinggalan lagi. Tenang ya, sekarang kan kamarnya dekatan. Oh iya ya, jadi enak ya. Kalau misalnya ada yang tertukar, ketinggalan, kita gak akan sesusah waktu kayak kita camping dulu. Yah, tendanya ada dua yang kosong. Tapi, lokasinya agak jauh ya. Gimana ya? Oh gitu, Sep. Gak ada yang lokasinya berdekatan. Tuh, tenda kita. Nah, makanya Sep, kalau kita mau menginap, booking dulu jauh hari sebelumnya. Jadi, kamar kita bisa berdekatan, gak berjauhan. Iya ya, jadi jangan menadak ya. Iya. Yuk, sekarang kita beres-beres. Abis itu, kita jalan-jalan. Mi, udah siap Mi? Ayo ya. Jif, keren ya? Hmm, keren ya, tapi kayaknya perut ayah kebesaran deh. Mi, benar perut ayah jadi besar? Oleh, iya gitu Mi? Iya ya, kayaknya udah mulai gendutin. Kak, Sep. Ya, ayo kita jalan-jalan. Ayo. Ya, kayaknya ayah gak ikut jalan-jalan deh. Ya. Ayah sama Mimi mau nge-gym dulu. Kalian, jalan-jalan duluan aja deh. Yaudah ya, deh mau jalan-jalan dulu ya. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, dek. Nih, kita nge-gym yuk. Ayo, ayo, ayo. Nah, Mi, abis nge-gym, perut kita bisa rata nih. Lumayan, mulai rata. Ayo, kita ngajar dulu. Mana nih? Wess, rata Mi. Lumayan ya. Gini nih, perutnya kan rata. Aduh, punya Mi. Ayah, Mi, Mi, udah beres nge-gym ya. Udah dong, liat nih perut ayah. Udah rata ya. Wah, iya. Keren kan? Eh, tapi... Hah, ada apa ya? Kenapa ya? Mi, nyadar gak? Iya ya. Kok perut Jifan sama perut Asep pada gendut gitu sih? Hmm, iya ya. Perut Jifan sama Kak Asif jadi pada gendut. Hmm, ini mah pasti gara-gara... Teh, liat tuh Kak Asif makanya banyak banget. Teh, kita beli jajanan yang lain yuk. Teh, jajan lagi yuk. Hmm? Lihat deh. Wah, keren banget nih ikannya. Teh, mau dong makan dekripsi lah. Iya, Teh. Kasap dulu kan gak lupa. Sekarang kok? Iya, Teh. Sekarang. Ini kan buat nanti malem. Gak apa-apa, Teh. Dede lapar banget nih. Iya, Teh. Sekarang aja. Hmm... Ya udah. Nah, ini kan enak. Masih ya, Teh. Yuk makan-makan yuk. Hmm... Enak ya, Deh? Hmm, hmm. Eh, habis Teh. Kita beli jajanan yang lain yuk. Eh, Teh, Teh. Sini, Teh. Bagi dong, Teh, minumannya. Hmm... Hmm, enak ya, Kak? Hmm? Gitu ya? Kenapa nafsu makan jadi meningkat gini ya? Iya, Deh? Iya, Kak. Sekarang juga deh udah lapar lagi. Eh, kalian jangan makan lagi. Mendingan sekarang kalian istirahat dulu. Abis itu berenang. Nanti perutnya bisa sama kayak ayah. Iya kan? Wah, bener juga ya. Yaudah ya, Deh mau berenang dulu ya. Ayo, Deh. Kak, Teh, ayo. Ayo, kita siap-siap. Ayo, siap-siap dulu. Ayo. Kita ikut berenang juga yuk. Ayo, Kak. Wah! Hah? Kak, kok orang itu mencuritakan sih? Siapa ya? Hah? Kok gini? Kak, dia kemana? Kok gini? Udah ya, kalau dipikirin. Kita pukul kecilin perut yuk. Hayo. 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 Nah, gitu dong pada olahraga. Jadi perutnya bisa pada rata. Dengan rajin berolahraga, kita bisa lebih sehat. Iya ya. Perut kita jadi kembali normal. Tapi, ya, Dede masih penasaran. Kenapa ya napsu makan Dede meningkat sangat pesat? Apa ada hubungannya ya dengan orang asing yang selalu mengikuti Dede? Hah? Orang asing? Siapa, De? Gini ya, ciri-ciri orang asingnya. Dia badannya tinggi. Rambutnya berwarna perak. Terus, pada saat Dede makan, dia seperti mengawasi Dede terus ya. Hmm? Gitu ya, mencurigakan kan? Oh, ciri-cirinya sama kaya yang di kolam renang itu ya, De? Iya, Kak. Emang Kak Asyap juga lihat ya? Kalian ngelihat juga nggak? Enggak ya. Teh, lihat deh. Orang itu siapa, De? Tuh. Gak ada siapa-siapa siapa, De? Ayo, De! Renang lagi, De! Yuk! Hmm, kayaknya itu mah perasaan kalian aja mungkin. Ya udah deh, mendingan sekarang kita beres-beres, terus check out yuk! Ayo, 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 ya! Halo, bos. Bagaimana hasil observasi side-effect dari belakang kita? Si Yow ini baru ditemukan dosa, De? Yang pertama. Jauh banget, Cep. Keliatannya Dede udah mulai kelelahan nih. Iya, iya. Dede juga udah mulai kecapean. Kelemahan otot pada subjek delapan tahun, pasca pemakaian selama 20 hari. Lalu dilakukan perlakuan apa? Sementara baru dilakukan pengantaran subjek ke lokasi tujuan, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Ya, tapi lihatannya udah kelelahan. Bisa tolong diantri. Mas, boleh pak? Terima kasih. Banyak ya, mas ya? Ya, pak. Bagaimana dengan set TV kedua? Peningkatan nafsu makan yang tiba-tiba dah pembesaran perut seketika. Solusi yang sudah diberikan. Berenang dalam durasi 30 menit akan menyelesaikannya. Bagus. Lanjutkan observasi. Laporan kembali dalam 3 hari. Siap, bos. Terima kasih. Terima kasih.